seperti daun-daun yang sudah gugur ini sudah gugur ini itu akan diuraikan oleh mikroorganisme yang ada di tanah ini gitu teman-teman nah jadi kita akan ambil dan akan kita kembangkan gitu ya teman-teman nah ini daun-daun yang sudah usuk inilah yang akan kita ambil gitu teman-teman ya nah seperti ini nah disini aku pelajari metode jadam itu sendiri dari ya dari lihat-lihat di youtube ya karena saya sangat tertarik sekali dengan metode organik itu ya teman-teman nah seperti ini ambil juga tanahnya sedikit gak apa-apa ini adalah akar-akar dari pohon yang besar-besar yang ada di depan kita ini nah ini menunjukkan bahwa ini itu subur gitu teman-teman subur karena inilah apa namanya daun-daun yang sudah diuraikan oleh mikroorganisme yang ada di hutan ini kemudian diuraikan dan menjadi sebuah pupuk yang alami gitu teman-teman nah ini dia teman-teman sudah saya ambil ikuti terus bahan apalagi yang kita butuhkan bahan yang kita siapkan untuk membuat pupuk organiknya pupuk cair bahan yang pertama itu adalah leaf mold ini adalah daun yang besi tadi yang sudah kita ambil dari hutan tadi ya teman-teman nah ini kemudian kentang ini kentangnya sudah kita rebus sampai lunak ya teman-teman sampai lunak kemudian air kemudian kita siapkan juga kain untuk membungkus dua bahan ini teman-teman cara membuatnya itu simple banget teman-teman ini kita gunakan untuk mengikat kita ikat pakai ini aja ngikutnya seperti ini ikat yang kuat ya teman-teman nah kainnya terserah mau pakai kain apa aja kalau sekaki juga bisa ya nah ini ini kentangnya nah ini kalau saya nyebutnya sih biang mikroorganisme bibit lah sebenarnya ini nanti akan kita kembangkan dalam embers ini setelah berkembang jadi dan akan kita gunakan gitu teman-teman ini kita ikat juga ini sepertinya kebanyakan enggak apa-apa lah ya sepertinya kebanyakan ini saya jujur aja baru pertama kali membuat nah kalau misalnya teman-teman penasaran lebih jelasnya lagi teman-teman bisa browsing bisa cari-cari lagi searching di google eh di youtube cara membuat pupuk organik jadam nah ini sudah kemudian langsung aja ini saya menggunakan air air hujan ya teman-teman kalau misalnya enggak ada air hujan ya pakai air sumber biasa yang penting tidak ada kandungan kaporitnya karena kaporit itu akan bisa membunuh mikroorganisme yang akan kita kembangkan gitu teman-teman nah ini langsung aja kita remas-remas seperti ini oke kita remas-remas sampai berubah warna yang tadinya bening sampai berubah warna jadi nah seperti ini teman-teman nah ini sudah cukup kira-kira aja teman-teman ya sudah cukup nah ini biarkan aja ini ya biarkan aja di dalam ya kita masukkan kemudian kentangnya sama juga kita remas kentang ini fungsinya untuk makanan bagi mikroorganisme yang akan kita kembangkan oke sepertinya sudah cukup teman-teman nah ini kita masukkan juga seperti ini jadi dua-duanya ini kita masukkan tanpa ada yang kita keluarkan kemudian kita tutup teman-teman kita tutup dan kita diamkan selama kurang lebih tiga hari teman-teman oke kita akan lihat besok seperti apa perkembangannya oke teman-teman kita membuatnya kemarin ini jam 12 siang sekarang sudah jam 7 pagi hampir jam 8 ya sekitar sudah 18 jam lebih ya nah ini dia teman-teman sudah mulai keluar busa harusnya biasanya sekitar 6 jam itu sudah ada perubahan sudah ada busanya yang keluar tapi kemarin saya ada salah ada kurangan satu bahan teman-teman yang belum saya masukkan yaitu garam dan ini busanya cukup banyak ya cukup banyak kita bisa lihat ya nanti kita coba tes sampai jam 12 siang kalau jam 12 siang belum kita tunggu lagi sampai sore kalau busanya sudah ya tetap segini ya sudah apa boleh buat akan kita gunakan untuk penyiraman ya mungkin karena kurangnya satu bahan ya ini saya enggak masukkan garam karena lupa teman-teman oke kita tutup lagi kita tunggu nanti siang jam 12 kita cek sekarang kita lihat ini udah jam 12 siang nah ini terlihat panas sekali nah hasil dari ini sudah 24 jam kita lihat nah ini dia teman-teman busanya sudah mulai agak nambah dikit di sebelah sini ini akan kita tunggu lagi besok pagi akan kita cek ulang soalnya sepertinya masih bisa bertambah gitu ya teman-teman busanya oke kita tutup lagi kita ketemu besok pagi oke teman-teman ini sekarang sudah jam 6 pagi sekarang saatnya kita cek perubahan dari pupuknya nah ini mataharinya aja belum muncul jam 6 lewat ya oke kita ambil dulu pupuknya pupuknya sudah kita ambil dan sekarang kita lihat ini kurang lebih sudah 42 jam usianya kurang lebih sudah 42 jam nah disini teman-teman alhamdulillah perkembangannya sangat bagus sangat baik sekali ini kita bisa lihat ada apa namanya busanya lebih banyak nah ini kita dekatkan dulu kameranya inilah yang kita tunggu-tunggu yang kita nanti-nantikan dengan keluarnya busa yang banyak ini menunjukkan mikrobanya sedang aktif ya mikrobanya sedang aktif dan di dalam sini itu ada bahkan jutaan mikroba yang kita butuhkan untuk menyuburkan tanah dan tanaman kita nah ini kalau misalnya kita tunggu lagi kemungkinan akan bertambah gitu ya busa-busanya akan bertambah tapi disini sudah cukup aja kita akan gunakan ini kita akan gunakan penyiraman di pagi hari ini dan nanti sore cara penggunaannya kalau misalnya tanah kita belum ada tanaman belum ditanami apapun itu bisa langsung disiramkan aja ini tanpa menggunakan tambahan air nah kalau tanah tanah kita sudah ada tanamannya itu perbandingannya 1 banding 10 ya teman-teman ini 1 liter dan airnya 10 liter jadi begini cara menggunakannya nah ini yang ngambang ini ternyata kentangnya teman-teman lembung biarkan biarkan aja saya nggak punya literan saya pakai literan yang ini untuk semprotan 1 liter nah seperti ini ini kita campurkan kepada airnya teman-teman hanya seperti ini aja baik nah disini langsung kita siramkan kepada media tanamnya kepada tanaman yang sudah kita tanam ya jadi terserah teman-teman cara penggunaannya itu bisa dispray atau disiramkan nah disini kalau saya spray semprotkan semprotkannya langsung di tanahnya teman-teman nah seperti ini kalau mau menggunakan takaran gelas silahkan aja per batangnya dikasih satu gelas boleh saya nggak punya tanki semprotan itu ya seperti ini teman-teman baik teman-teman kurang lebihnya seperti itu ini pupuknya belum saya semprotkan semua terima kasih yang sudah menonton sampai sampai sekarang jangan lupa bantuannya untuk di-share so banyak-banyaknya dan klik tombol subscribe yang ada di bawah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye saya melanjutkan nyemprot the past is where it stays selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih